Halo guys, balik lagi di Sebangyan Family Kali ini kita akan mereview salah satu masakan padang yang hits dan paling enak di Bogor Namanya adalah masakan padang pagi sore Nah, hari ini kita bertiga sama Kenzo dan juga sama Papados Kita lagi go food pagi sore Nah, katanya tuh ini enak banget kalo dibungkus Nah, makanya kita mau coba Dan tadi kita beli di grapefruit ya Itu satu ayam popnya Rp35.360 Terus dua nasi bungkus dendeng bakar cabai hijau Itu kita Rp81.120 Total-totalnya kita sekitar Rp128.100 Ditambah tadi tuh di grapefruit ongkirnya hampir Rp20.000 ya Pokoknya total-total kita tadi abis Rp130.000 ya sama diskon Nah, kita bener-bener penasaran gimana sih bentuk dan looknya Nah, kalo misalkan dibungkus ke rumah Oke, kita lihat aja ya Nah, ini kita lagi mau buka dulu Nah, ini aku beli yang dendeng cabai hijau Ini juga dendeng cabai hijau ya Sama aja kalo Kenzo yang ayam pop Nah, ini ayam popnya Nah, kita coba Weee, ini dia dendeng cabai hijau Waduh, 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 waduh Lumer, 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 lumer banget Jadi ini ada dendeng cabai hijau Karena ini lembut banget dia Kita udah pernah nyoba disananya Di tempat makannya Terus ini ada kuahnya ya Kuahnya ya Ada kuahnya Mohon maaf, ini aku karena bukan orang Padang ya Ada kuahnya Terus ada timun Ada timun, ada kuah Terus kayak ada kentangnya ya Apa ini sayur nangka? Oh, ini sayur nangka Sama ada sayurannya Oke, aduh, enak banget gak sih? Namanya juga nasi bungkus ya Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah Masya Allah Nah, ini kita akan coba dan review A few moments later Nah, guys, aku baru tau banget Ternyata ini beneran kentang Aku tuh kaget tadi awalnya Karena aku gak pernah namanya Masih padang bungkus pake kentang Ternyata dia pake kentang Bener-bener Wow, 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 wow Enak banget Masya Allah Nanti lagi ditambah lembutnya dendeng Cabai hijaunya Kita juga lupa tadi beli jangai Padahal jangai juga enak banget Kelupuk jangainya Guys, kalian yang bagi para pecinta masakan padang Beneran juga nih Dicoba pagi sore Udah buka di pajajaran Bogor Bagi warlock Bogor Bagi warlock Jangan lupa Melipir langsung Atau bisa juga Grab food sekarang ada Dan ini lumayan banget Ini ngenyangin banget pastinya Tadi aku belum nge-review ayam pop Ini ada sausnya Mohon maaf nih kita pisah Karena kayaknya gak bisa makan tamolnya Nah, terus ini bentuk luk ayamnya Karena dia gak bisa makan sausnya Jadi dia diganti pake kecap Wah, enak sekali Tuh kan Meresap banget Ke tulang-tulangnya Oke Gak sabar mau coba Bismillahirrahmanirrahim Allahumabariklana Fimaruzaklana Wakina azabana Oke, Bang Oke Oke Kita makan Ini adalah looknya Tadi kita beli segini Mohon maaf Tadi kita dimanjang kurang rapi Oke Kita coba dulu Nah, sekarang kita mau coba Mukbang Lagi sore Ini keliatan gak sih? Ini gak keliatan deh Aku bingung harus gimana Ini enak banget Kita coba yang dendengnya ya Coba yang dendeng Abang aja tadi yang pop aja Dia kayak bener-bener Menikmati dan Nagi-nagi gitu Apapun dia cumpet kecap Kita coba ya Ini dendengnya Ini nasinya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Afifiman Luzaklana Wakina azabana Coba kita coba ya Enak banget Jadi Ini tuh bener-bener Dendeng Oh, dikasih ampela juga Dikasih ampela Dikasih ampela Dikasih sayur Terus ada Ini juga nih Timun Seger banget Timunnya seger guys Ini Ada kayak Dikasih teri-teri kecil gitu Mau dia Enak banget Cumpah Kalau timunnya Pas dimakan Seger banget Ini Enak sama mayus Anakan bungkus ya Untang timun sama Dendeng Baradu Dendengnya Dan dia tuh Walaupun belinya kita sore Dia tuh kayak Ini loh Tetep fresh gitu loh ya Enak banget Kayaknya enakan bungkus deh Fix Kalau beli kayaknya enakan bungkus Enak banget Yang mau dibagur Jangan lupa Nge-grab Karena ternyata Lebih enakan bungkus Juara A few moments later Abang tuh juga Dia Doyan juga Yang postnya Nggak nyangkot banget Kan Dan Dendeng Masih juga Tambah Bawa ini kita tadi dapet sauce ayam pop ya dan ternyata pas kita coba itu enak banget jadi ini tuh kayak pedes-pedes tapi kaya creamy kaya keju tapi kayak ada rasa pete-petenya ya enggak ya enggak ada pete tapi aku rasanya sebagai orang yang awam aku tuh kayak kok ada rasa pete-petenya apa mungkin kayak apa ya mungkin ya apa sih namanya bumbunya tuh udah rempah-rempahnya ini berasa banget nanti kita campurin ke sini ya ya kita campurin ke dalam adonan ini pakai dendeng campurin ke sini tuh yang des banget guys bang a few moments later dan kita coba yang tadi pakai saus ayam pop karena Kenjo lagi nggak makan ayam pop karena dia makan ayamnya doang tapi dia nggak makan sausnya karena pedes jadi dia pakai kecap kita makan enak banget enak banget enak banget enak banget krimi kayak saus keju tapi saus keju ayam pop gitu gimana ya enak banget ya pokoknya coba yang sendiri guys biar tau rasanya ini bayangin ya ini menimun biar agak main seger timunnya juga nggak bau selalu sekali guys enak banget udah makanan dikit aku baru review luarnya enak banget ya oke jadi packagingnya oke banget menurut aku kalau dari 10 ini adalah sembilan karena dia udah dalamnya kan pakai ini ya pakai daun dan ini jadinya kata enak banget ke makanannya dan daun pisang tuh enak banget kan dan luarnya packagingnya oke banget ya mewah banget guys ini asli pagi sore no abang-abang dan ini packagingnya bagus banget bener-bener mewah semua malahnya nggak pakai kertas yang biasa tapi ada tapi dia bener-bener ada ininya gitu ada nemteknya pagi sore masangan padang enak banget udah segini lagi deh oke deh kita lanjutin makan aja ya oke geng pokoknya bagi kalian yang mau kita sebangin family untuk melanjutkan review makanan jangan lupa komen di bawah kalian pengen kita itu review makanan apalagi ya oke kita lanjutin dulu ya kita makan dulu ya kita abisin ya oke jangan lupa komen dan kasih saran sebaiknya kita menyobain makanan apalagi selanjutnya oke ditunggu bye bye tambahan video dok lucu ini lagi ngeliatin Maknya mengalami padang dek bang hei abis 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 ab